Bakal calon gubernur Jakarta 2024, Pramono Anung mengungkap dirinya bersama Rano Karno berjanji akan melanjutkan semua kebijakan yang bagus dari para mantan gubernur DKI Jakarta, termasuk Anis Baswedan. Pramono memastikan akan melanjutkan Jakarta International Stadium, JS, yang diwariskan Anis. Jadi, kami ingin mengatakan bahwa memang seluruh legasi yang dimiliki yang baik oleh para pendahulu kami, kami akan teruskan, kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 7 September 2024, dia. Mencotohkan seperti JS yang dibangun di era Anis, menurutnya, Persija, Tejakmania, dan pemerintah daerah Jakarta harus sama-sama terlibat membangun, masing-masing harus bisa memberikan jalan keluar terbaik untuk membangun Persija. Membangun Jakmania yang kuat dan sekaligus bahwa JS bisa digunakan secara baik, tetapi overheatnya, biayanya bisa ditutupi, Ujar Pramono, Sekretaris Kabinet, Seskap, ini menegaskan, infrastruktur pendukung JS juga perlu dibangun, JS merupakan stadion yang dibangun ketika Anis menjadi gubernur DKI Jakarta. JS dibangun pada Maret 2019, JS berlokasi di Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion ini diklaim mampu menampung hingga 82.000 penonton, stadion ini dibangun di atas lahan seluas 221.000 meter persegi dengan menggunakan anggaran senilai 4,08 triliun rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.